Intro Oh Swastiastu Halo Genki Hajar Kita harus belajar Perkenalkan nama saya Kamarji Tacahyani Perkenalkan nama saya Natan Al Tanjung Perkenalkan nama saya Madi Jayani Manak Juntra Taibang Kami dari SMA Negeri Dua Kuta, Bali Tujuan proyek yang kami buat adalah untuk membuat alat budidaya jamur sebagai upaya untuk menciptakan pola hidup yang lebih sehat melalui mengkonsumsi makanan olahan jamur tiram yang juga dapat membantu mengimbangkan kandungan kolesterol dalam tubuh sehingga terhindar dari penyakit jantung di usia muda Eh Natan Eh, hai Tri, hai Jay Hai Boleh ikutan gak? Boleh Kalian lagi ngapain nih? Lagi baca berita Oh iya, kebetulan juga tadi aku ada baca berita nih Barusan ada siswa SMP yang mendadak meninggal karena terkena serangan jantung di sekolah Waduh, kira-kira kenapa ya di usia muda seperti kita dapat terkena serangan jantung? Sebentar, coba aku cek Wah, ternyata serangan jantung terjadi karena tersumbatnya pengguna darah yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti pola olahraga dan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol Berarti, kalau kita lagi olahraga bisa membantu kita untuk mencari dari berbagai macam penyakit dong? Bener banget tuh Tapi, olahraga jangan akan cukup Kita harus mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat seperti mengkonsumsi makanan yang rendah kolesterol Rendah kolesterol? Kalau aku sering makan daging merah bagaimana ya? Apakah daging lorah itu mengandung kolesterol yang tinggi? Menurut jurnal ini daging sapi mengandung kolesterol sebesar 84 mg per 100 gramnya Sedangkan, daging babi mengandung kolesterol sebesar 94 mg per 100 gramnya Dan, daging kambing mengandung kolesterol sebesar 89 mg per 100 gramnya Wah, ternyata kolesterol daging merah sangat kini banget ya Aku jadi khawatir nih Aku mau makan apanya ke jantung Kira-kira ada gak yang makanan yang dapat menurunkan kolesterol? Tapi, lihat ini deh Di jurnal ini juga mengatakan bahwa jamur tiram dapat mengandungkan daging sekaligus dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Jamur tiram ini memiliki kaloris besar 45,65 mg per 100 gramnya yang juga mengandung senyau bioaktif bersifat anti-aterogenik yaitu lofastatin Senyau lofastatin yang terkandung dalam jamur tiram terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Ternyata jamur tiram itu dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh ya Nanti aku akan mencoba melalui jamur tiram di pasar atau sekolahnya terdekat Mulai besok aku akan mencoba mengonsumsi olahan jamur tiram untuk menyeimbangkan mengonsumsi daging dan juga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh untuk mencegah penyakit jantung itu sendiri Wah, bener banget tuh Aku juga jadi pengen menanam jamur sendiri di rumah Dengan beli daya jamur sendiri maka aku bisa membuat pola hidupku menjadi pola hidup yang lebih sehat Bener banget tuh tri Tapi jamur tiram itu dapat hidup di lingkungan seperti apa ya? Apakah jamur tiram itu bisa hidup di lingkungan seperti kita ini? Eh, aku sempat menonton di rumah belajar bahwa jamur itu dapat hidup dengan 101.6 dari 10.7 dan kelembagaan 8.290 Tapi untuk menjelaskan bagaimana kalau kita tanya pamanan bibi bersama kebetulan dia ada pembudidayakan jamur di tempatnya Wah, ini bagus tuh Yuk! Wah, itu dia tempatnya Oh itu! Ayo kita ke sana Ayo! Untuk mengetahui cara membudidayakan jamur tiram kami pun pergi ke tempat pembudidayaan milik pamanan bibi Mereka telah membudidayakan jamur sejak tahun 2014 Di sini mereka memelihara jamur yang banyak dan telah berhasil memanen puluhan kilogram jamur setiap hari ini Hasil panen biasa diolah menjadi beberapa menu makanan untuk dikonsumsi sehari-hari seperti sayur sup hingga pepeh jamur Selama mengkonsumsi makanan olahan jamur bibi dan keluarga merasa sehat dan segar Mereka biasa mengkonsumsi jamur untuk menjaga kandungan kolesterol dalam tubuh mereka Dari hasil wawancara ini kita menjadi lebih yakin dan ternyata jamur dapat hidup jika berada di suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi bibi juga menambahkan bahwa kelembaban udara pada tempat pembudidayaan jamur sangat perlu diperhatikan agar jamur dapat tumbuh dengan baik Untuk menjaga kelembaban udara bibi melakukan penyiraman pada lantai ruangan Penyiraman dilakukan selama dua kali dalam sehari secara manual menggunakan selang air Nah setelah kita ngobrol-ngobrol di bibiku gimana boleh kita buat alat yang dapat mengatakan suhu dan penyiraman sekaligus dapat menyiram secara otomatis sehingga mempermudah beri daya jamur Wah ide bagus tuh Kebetulan juga sampai belajar informatikan di kelas kita sudah mendapatkan materi mengenai MBR System Jadi kita bisa mengalahkannya untuk pembuatan alat ini Yuk kita buat Sebelum membuat prototipe kami melakukan diskusi dan perencanaan awal Hai Yenki Hajar Saya akan jelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan Bahannya ada Arduino Breadboard Sensor DHT22 LCD Modul LED Speaker Buzzer Relay 1 Channel Pipa Cable Jumper Solonide Valve Sprayer Kabut Soft draft dalam Kabel Isolasi kran Box Adapter 9V Isi lem tembak Lem pipa Dan kabel USB Alat yang digunakan ada laptop Gunting Gergaji kecil Obeng Solder Dan lem tembak Setelah mempersiapkan alat dan bahan mari kita rakit alatnya Kita menggunakan Arduino sebagai inti dan otak yang menjalankan program Kemudian kita sambungkan dengan sensor suhu untuk mendeteksi tingginya suhu dan kelembaban Kita juga menggunakan LCD 2x16 untuk menunjukkan hasil dari pendeteksi suhu dan kelembaban Lampu LED untuk menunjukkan tingkatan suhu dan kelembaban Kita menggunakan Solonide Valve untuk mengatur aliran air dari keran Kita rakit saluran air yang terhubung dengan Solonide Valve dan Sprayer menggunakan lem perkat Setelah itu sambungkan Solonide Valve ke Relay agar dapat berfungsi saat alat dinyalakan Setelah semua bagian disambungkan yuk kita buat codingnya Jika suhu dan kelembaban tidak sesuai maka lampu merah akan menyalah dan alat akan bekerja Alarm buzzer kita gunakan untuk memberi peringatan bahwa alat akan bekerja Wah ternyata semua bagiannya bisa berjalan Sekarang kita tinggal membuat waktu kainnya Rekatkan semua kabel menggunakan solder agar tidak ada kabel yang terlepas saat alat digunakan Buat box untuk melindungi prototipe serta Solonide Valve dari air dan kotoran Setelah itu masukkan prototipe dengan rapi ke dalam box sehingga tidak ada kabel yang keluar Setelah prototipe jadi kita melakukan uji coba dan observasi di lumung jamur Kebetulan sekolah kita sedang mencoba untuk melakukan uji daya jamur Jika salah satu dari suhu atau kelembaban tidak sesuai maka lampu kuning akan menyala dan alat akan bekerja Saat observasi kami melakukan pencatatan waktu yang dibutuhkan alat penyiraman untuk mencapai suhu dan kelembaban yang sesuai Jika suhu dan kelembaban sudah sesuai maka lampu hijau akan menyala dan alat tidak akan bekerja untuk mengeluarkan air Menurut hasil observasi waktu rata-rata yang dibutuhkan alat untuk mencapai kondisi yang ideal adalah 30 menit Dari hasil observasi kami melakukan evaluasi terhadap program Arduino Kita membuat alat menjadi hidup dengan durasi tertentu dan akan berhenti bekerja selama beberapa menit sebelum akhirnya mengecek kembali kondisi lingkungan sekitarnya Selain itu kita juga menambahkan sprayer sehingga mempercepat proses pengiraman Dengan evaluasi ini maka kita dapat menggunakan air dan listrik secara efisien dan terukur Setelah melakukan beberapa kali percobaan di sekolah kami pun pergi kembali ke tempat beri daya jamur paman dan bibi Di sana kami mensosialisasikan alat yang telah kami buat Apa sih tanggapan Ibu mengenai alatnya? Menurut Ibu alat ini sangat bagus diperkenalkan dikumbung jamur dan kelembaban dan suhunya sudah terjaga dengan secara otomatis dengan alat ini dan siapa tahu bisa panen jamurnya bisa lebih meningkat Agar kita terindah dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung di usia kita yang dini mari kita menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup biar lebih sehat seperti rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan olahan dari jamur tiram supaya kadar kolesterol dalam tubuh kita menjadi lebih seimbang Dalam penggunaan air tiram kita dapat menggunakan alat penyirah otomatis kita dapat masuk dalam penyirah otomatis sehingga kita dapat menemukan orang-orang itu dengan mudah Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Oh, sakit, sakit, sakit Saki aja Kita harus belajar Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax